Intro Kita berjumpa dalam program Balikpapan Sepekan pada hari ini Yang menyajikan informasi seputar kota Balikpapan bersama saya, Rosmir Rahmal Inilah Balikpapan Sepekan selengkapnya Kita awali Balikpapan Sepekan edisi kali ini Kejari Balikpapan mencium adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di pelabuhan peti kemas Balikpapan 12 orang saksi dipanggil untuk dimitai keterangan Dugaan tindak pidana korupsi yang terendus Kejari Balikpapan berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang Praktik ini juga diperkirakan telah berlangsung sejak 2018 lalu Kasih Pitsus Kejari Balikpapan Oktario Hutapeah Mengatakan pihaknya telah memanggil 12 orang saksi yang diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang Berupa pemberian izin pelabuhan atau JT Batubara di kawasan pelabuhan peti kemas dari PT Karyangau Kaltim Terpadu atau KKT Kepada PT KC Berkah Alam atau KBA Penyalahgunaan wewenang yang dimaksud yakni adanya aktivitas bongkar muat batubara yang dilakukan Hal ini merupakan aktivitas di luar kewenangan yang diberikan sebagai terminal peti kemas Bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kasih Pitsus bahwa penyalahgunaan wewenang ini pertama bahwa Terminal Kaltim Karyangau Terminal ini perizinannya khusus diberikan oleh Menteri Perhubungan khusus untuk terminal peti kemas Namun pada pelaksanaannya ini digunakan juga untuk bongkar muat curah padat batubara Dan dalam pelaksanaannya ini ditunjuklah PT KBA atau Kaltim KC Berkah Alam Dimana dalam proses pelaksanaannya ini banyak hal yang tidak dipenuhi tahapan-tahapannya Tahapan-tahapan ketentuan seperti perundang-undangan maupun peraturan menteri Seperti cara-cara untuk penunjukan, tarif dan sebagainya Dimana pada pelaksanaannya ini sangat-sangat menguntungkan PT KC Berkah Alam ini Dan potensi keuangan negara yang harusnya masuk ke negara dalam hal ini Pelindo 4 Dimana anak perusahaannya adalah KKT itu sangat-sangat minim sekali Dan diduga ini menguntungkan pihak ketiga ini, kira-kira seperti itu Nah, stakeholder-nya di sini dalam prosesnya tentu ada peran daripada KSOP, kelas 1 balikpapan Ya kan? Seperti itu Nah, nanti di sini mudah-mudahan dalam waktu dekat Kita akan fokus untuk mengkerucut Sehingga nanti siapa yang paling bertanggung jawab di sini Akan kita segera tindak lanjuti Ya kan? Sesuai dengan proses penghukum yang berlaku Mungkin seperti itu Pihak Kejari berkomitmen mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang ini dalam waktu dekat Pihaknya juga telah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan Untuk segera menetapkan status tersangka Dari Balikpapan, Muhammad Idris Tim, Kaltim TV Terima kasih telah menonton! Pasangan calon tunggal pemilihan wali kota dan wakil wali kota Balikpapan, Rahmat Mas'ud Klaim kemenangan mencapai 60% lebih pada pilkada yang digelar pada 9 Desember 2020 lalu Beginilah suasana pemilihan calon wali kota Balikpapan pada Rabu kemarin Petahana Rahmat Mas'ud saat melakukan pencoblosan di TPS 004 Kelurahan Baru Tengah Balikpapan Barat Torehan sementara dari hasil hitung cepat yang dilakukan tim pemenangan Rahmat Tohari Pada pilkada 2020 mendapat kemenangan di 6 kecamatan kota Balikpapan Paslon Rahmat Mas'ud mengatakan, meski tak mencapai target Namun pihaknya sudah bekerja semaksimal mungkin Rahmat meyakini dari hasil kwikon atau hitung cepat Yang dilakukan pihaknya unggul jauh dari kolom kosong Paslon Rahmat Mas'ud Tohari Ajis mendapat torehan suara sebesar 65,9% suara Ya, Pak Haji, terkait hasil pilkada kemarin, apakah sudah merasa puas atau tidak? Ya, artinya hasil kemarin ya kita memang ngejar semaksimal mungkin Ya, memang target kita menang kan Target kita ini kan cuma menang Dan Alhamdulillah itu bisa terwujud Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga kota Balikpapan Yang telah turut serta mensukseskan pilkada Ya, Alhamdulillah berjalan lancar, aman dan damai tentunya Ya, mudah-mudahan kemenangan ini adalah bukan kemenangan saya saja Bukan kemenangan tim, tapi kemenangan ini adalah kemenangan seluruh warga kota Balikpapan Yang telah melaksanakan proses demokrasi ini dengan sangat demokrasi sekali Walaupun saya calon tunggal Ada pun masalah hasil Ya, Alhamdulillah artinya inilah hasil maksimal yang bisa kami buktikan Ya, tim-tim kami buktikan bahwa mereka sudah bekerja yang luar biasa Ya, penghargaan dan setinggi-tinggi juga kepada tim-tim Para relawan, kepada seluruh masyarakat yang mendukung saya Insya Allah, mudah-mudahan amanah ini selanjutnya adalah Bagaimana saya bisa mengimplementasikan janji-janji saya Dan betul-betul itu berpihak kepada kesejahteraan masyarakat kota Balikpapan Hasil dari perolehan suara sementara didapat atas kerjasama tim pemenangan Dan semua tim relawan dan tetap menunggu hasil penetapan KPU Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV Cara mudah berikuran digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang di selat berita kamu Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV Kita beralih untuk informasi selanjutnya Lega lantas maut kembali terjadi pada kami siang di jalan MT Haryono Tepat di depan SMA Katolik Adi Sucipto Pengendara motor tewas usai terlindas truk Kejelakan maut ini terjadi antara pengendara sepeda motor Namun ahas, sepeda motor yang dikendarai riski 23 tahun Menyentuh badan truk-truk IKT8617KU yang datang dari arah yang sama Lantas ini bermula saat pengendara motor hendak menyalip kendaraan yang berada di depannya Saat ini, pengemudi truk Salmat 23 tahun telah dibawa ke unit laka lantas Poresta Balikpapan untuk dimintai keterangan Pengemudi truk Salmat mengatakan sebelum bersenggolan dengan truknya dan terlindas Pengendara motor tersebut sempat terserempet sebuah minibus Sebelum akhirnya masuk ke kolong truk dan terlindas Begitu jatuh korban itu, mobil putih langsung Lagi, bukan mobil tingkap Mobil putih, bukan tingkap, tapi ada Jadi pelan korban ini disenggol sama mobil pribadi Itu pas posisi nyalip atau gimana? Posisi lagi menyalip Yang nyalip? Saya lagi menyalip Kata mobil ini pelan, curiga saya mobil ini lagi teleponan Karena posisi mobil ini, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu tengah, jadi makan jalan Begitu, dari jauh sudah saya ke Lakson Dia minggir pelan-pelan, begitu dia minggir ada motor nyalip juga dari sebelah kiri Mungkin karena dia teleponan, kaget dibandingkan kanan Tapi nggak ngeliat serpion kalau ada motor yang nyalip Akhirnya mobil itu nabrak motor itu? Jadi mobil itu nabrak motor ini, motor ini terpental, lari ke bawah Mau mobil mana? Oleh polisi diduga kuat pengendara motor lalai Lantaran didapati goresan di hidrolitruk Korban menabrak hidrolit mobil truk dan terjatuh hingga terlindas Ada pun dari ulat TKB sendiri, ini posisinya adalah kendaraan ini tersangkut sebelum ban depan ya Mungkin tidak berkonsentrasi, akhirnya terjadi uling dan menyangkut pada bagian kran itu, gijeknya itu Gijeknya ke rodanan tersebut dan si pemudinya masuk ke dalam kolom Walaupun sudah ada safety kolomnya, namun karena juga pada saat dokter tersebut juga sangat cepat ya Langsung bisa masuk ke dalamnya dan akibatnya terjadi luka pada bagian kepala Dan sempat terlindas ya, tempat semi terlindas ya Karena langsung berhenti juga kendaraan tersebut dan jiwanya tidak tertolong Pada saat itu sudah kita lakukan penyelidikan juga beberapa saksi Namun saksi yang melihat secara langsung masih belum bisa kita dapatkan Namun pada saat peristiwa itu ada masyarakat juga menolong pada saat kejadian tersebut Untuk sementara, kita masih melakukan nanti beberapa tahap penyelidikan kembali Apakah ada seluruh sepeda yang lain, apakah dari faktor kelahan-lahannya Namun dari SKTKP yang awal ini masih kelahan dari sepeda motor itu sendiri, ototir bus itu sendiri Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laka lantas dan pengemudi truk sementara dijadikan saksi Dari Balikpapan, Muhammad Idris Tim, Kaltim TV Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah Stay at home Informasi selanjutnya, sebanyak 379 orang warga binaan rumah tahanan Balikpapan Menyalurkan hak pilihnya pada pilkada Balikpapan Sebanyak 2 TPS di rutan Balikpapan 379 warga binaan yang memiliki hak suara menyalurkan hak suaranya pada pilkada Balikpapan Pejoblosan dilakukan di aula rutan dengan 2 TPS, yakni TPS 44 dan 45 Pejoblosan dilakukan sejak pukul 7 pagi dengan penerapan protokol kesehatan Pemilihan kepala daerah di rumah tahanan negara ini juga, diawasi dengan ketat oleh Panwaslu Ada 2 tahapan yang dilakukan, yakni pemilih yang mengutamakan undangan dan pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk Balikpapan Tepan ini untuk jumlah warga binaan atau masyarakatan yang ada pada hari ini jumlahnya 656 orang Akan tetapi yang mempunyai hak pilih yaitu sebanyak 379 Yang tidak punya hak pilih yaitu 277 Dan kebetulan TPS yang ada di rutan ini ada 2, TPS 44 dan 45 Pak Animo, masyarakat binaan disini Pak, bagaimana Pak? Alhamdulillah, semuanya menyalurkan hak suaranya Karena mereka sudah kami sampaikan ketika mereka punya hak, wajib untuk menyampaikan Karena satu suara sangat penting untuk kemajuan kota Balikpapan Hingga saat ini warga binaan rumah tahanan negara Balikpapan sebanyak 656 orang Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV Terima kasih telah menonton! Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan Cuci tangan, menggunakan hand sanitizer Ingat, mulailah dari diri sendiri Ratusan pil eksplasi yang disiapkan untuk pergantian tahun Berhasil digagalkan BNNK Balikpapan bersama Bea Cukai FA 33 tahun digiring petugas BNNK Balikpapan pada Kamis malam Jumat Beserta barang bukti ekstasi sebanyak 925 butir Beserta satu poket sabu seberat 2 gram Kepala BNNK Balikpapan, Kompol M. Daud menjelaskan Pengungkapan bermula dari laporan masyarakat 4 hari melakukan penyelidikan BNNK bersama Bea Cukai berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial FA Yang hendak mengambil paket kiriman yang telah dicurigai sebelumnya Saat diperiksa benar saja, kotak paket yang mengarah ke sebuah alamat Di kawasan Balikpapan Selatan tersebut berisi ratusan pil ekstasi BNN secara utuh mulai dari BNN pusat, BNN provinsi, BNN dikakota Balikpapan Dibantu dan kerjasama penuh dari Bea Cukai Juga mulai dari Jakarta sampai dengan penindakan tadi Dan dekat-dekat bisa lihat beliau sampai sekarang pun juga tetap bersama kita Dan apa yang dijelaskan di dalam interest nomor 2 tahun 2020 2020 ini memang peran kita bersama Dan tentunya ini kita sangat kontisipasi Di akhir tahun 2020 ini Terutama dalam penggantian tahun Banyak orang mengompatkan celah ini Nah kita buktikan ini ekstasi Kita tahu ekstasi itu biasa digunakan di tempat-tempat hiburan malam Beda dengan sabu-sabu itu digunakan di rumah-rumah Karena ini ditelan, minuman putih, selesai Berapa putih Pak yang dikembangkan? Ini adalah banyak sekali Dan ini adalah pengungkapan terbesar Ini adalah 925 putih Tidak cukup di situ Juga ada beberapa gram sabu-sabu Dan kasus ini tetap kami kembangkan Karena menurut dari pengakuan tersangka Perkuatan ini bukan yang pertama Sementara itu pelaku FA yang kesehariannya sebagai sopir tersebut mengaku Dirinya diupah oleh seorang yang dikenalnya dari rekannya tempat bekerja Tergiur dengan upah 10 juta FA nekat mengambil paket kiriman yang datang dari pangkalan bun tersebut Diakui FA paket tersebut merupakan paket kedua yang diterimanya Rencananya ratusan pil ekstasi tersebut akan dikirim kembali ke Sulawesi Selatan Untuk pesta akhir tahun Yang pertama kali sudah terima upah mas Yang kedua kalinya ini Belum Yang pertama berapa mas diupah 10 juta Kenapa mau melihat ekstasi terimbang sabu-sabu mas Saya cuma ditawarin ini Di mana jemputnya mas Di tikin Oh di tikin Atas perbuatannya FA disangkakan pasal 114 ayat 2 Sub pasal 112 ayat 2 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika Dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara Dari Balikpapan Muhammad Idris Tim Kaltim TV Diduga karena stres seorang pasien COVID-19 di rumah sakit Balikpapan Dan diperkirakan lompat dari lantai 6 Korban ditemukan tak bernyawa di lantai 3 Kejadian mengejutkan terjadi di rumah sakit Siloam Balikpapan pada Jumat sore Seorang pasien COVID-19 ditemukan di balkon lantai 3 Diduga pasien melompat dari lantai 6 tempatnya dirawat Ketua gugus tugas COVID-19 Kota Balikpapan menjelaskan Dari informasi yang diterima pasien ini Mengalami tingkatan stres yang cukup tinggi Bahkan pasien COVID-19 yang satu kamar dengannya selalu ribut Sehingga dipisahkan dengan pasien lainnya Belum diketahui secara pasti Apakah pasien ini terjatuh atau melompat Namun ditemukan di balkon lantai 3 Dalam keadaan tak bernyawa Saya dilaporin bahwa pasien itu memang ada beberapa hari Ada agak, ada apa, seperti ada beberapa gangguan begitu perubahan Sehingga oleh rumah sakit juga dengan pasien lain dipisahkan dia sendiri Tapi ternyata kita dilaporin karena kemarin dia jatuh Apakah menjatuhkan diri atau jatuh Pokoknya jatuh lah dari lantai 5 ke lantai 3 dan meninggal dunia Dalam posisi dia COVID-19 Ada jugaan katanya dia kelamaan dirawat Dan sempat berkelahi dengan petugas Ya dia kan memang ya itu Perkembangan tinggi wanya agak lapir Dengan pasien yang disebelahnya juga dia berkelahi Bertengkar Sehingga itu akhirnya dipisahkan Memang koningnya masih positif Dan istrinya anaknya juga positif Cuma kan istrinya di rumah Dugaan awal nanti dia lompat-lompat Pak ya Belum kita pastikan apakah lompat apa jatuh Terjatuh ya Tapi ya posisinya seperti itu Dari lantai 5 disemukan di lantai 3 Wali kota mengingatkan agar petugas rumah sakit lebih pekah Terhadap pasien yang cenderung alami depresi Agar tidak terjadi lagi pasien yang terjatuh atau melompat Korban dimakamkan secara protokol kesehatan di kilometer 15 Sekarang Joang, Balikpapan, Utara Dari Balikpapan, Muhammad Idristim, Kaltim TV Cara mudah berikuran digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV Dengan 1 juta rupiah Para sahabat mendapat 20 kali tayang diselap berita kamu Dengan 20 detik Dapat menjangkau 20 ribu penonton Anda beruntung Karena mendapat kesempatan perdana dari kami Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV Demikian balik papan sepekan edisi kali ini Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel youtube, dan fanpage facebook Kaltim TV Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan Saya Ros Mirahmo bersama kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!